Untuk mengantisipasi datangnya musim hujan yang diprediksi terjadi pada November dan Desember 2020 di sejumlah wilayah barat Indonesia, infrastruktur penguatan tebing sungai dan parit saluran air badan jalan kini dibangun guna mencegah luapan banjir yang berpotensi merendam pemukiman warga. Khusus di wilayah Kabupaten Nias Utara, salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara, rawan bencana banjir setiap tahunnya. Sejumlah infrastruktur berupa penguatan tebing sungai berkonstruksi besi dibangun oleh pemerintah. Seperti halnya di desa Hiligoduhoya, kecamatan Lahewa yang telah selesai dibangun ini. Keberadaannya telah memulihkan kekhawatiran warga setempat akan bahaya banjir yang selama ini kerap menggenangi rumah mereka. Sebagai penerima manfaat dari pembangunan yang berasal dari anggaran APBN, yakni hibah pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada pemerintah daerah itu, warga mengapresiasi bantuan tersebut. Selain itu, pembangunan parit pasangan yang ditempatkan pada beberapa ruas jalan dalam wilayah desa Hiligoduhoya sangat membantu memperlancar air mengalir menuju daerah sungai sehingga tidak akan merendam badan jalan dan rumah warga sekitar pada saat musim hujan melanda. Sebagai mana pantauan lapangan serta data dari BPBD setempat menyebutkan, tidak hanya kawasan desa Hiligoduhoya, melainkan banyak lokasi lainnya di Nias Utara, seperti Sitoluori, Lotu, Lahewa Timur, Afulu, dan Alasa Talu Muzoi telah menjadi langganan banjir setiap penghujung tahun dan berdampak pada lumpuhnya aktivitas perekonomian warga dan lalu lintas jalan. Untuk itulah, pembangunan infrastruktur serupa diharapkan terus berkesinambungan dilakukan guna membantu kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat.